Intro Saat badai datang menghampiri hidupku Saat keadaan seakan tak menentu Kau perlindunganku, engkau kekuatanku Dalam hadiratmu, tenanglah jiwaku Saat badai datang menghampiri hidupku Saat keadaan seakan tak menentu Kau perlindunganku, engkau kekuatanku Dalam hadiratmu, tenanglah jiwaku Hatiku percaya kuasamu, kekuatanmu Merupanku melewati badai Hatiku percaya kuasamu, kekuatanmu Jadikanku lebih dari pemenang Hatiku percaya kuasamu, kekuatanmu Jadikanku lebih dari pemenang Intro Saat badai datang Silih berganti dalam hidupku Hatiku percaya kuasamu, kekuatanmu Kau percaya kuasamu, kekuatanmu Jadikanku lebih dari pemenang Hatiku percaya kuasamu, kekuatanmu Jadikanku lebih dari pemenang Jadikanku Jadikanku Lebih dari pemenang Jadikanku 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 Terima kasih. Terima kasih. Bapak ibu saudara dapat menulis di kolom chat, kita punya Tuhan Yesus yang besar melebihi masalah hidup kita. Apapun kondisi kita saat ini tidak mengurangi kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin. Kita akan siapkan hati kita, kita akan buka hati kita untuk Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang besar. Kau Allah yang baik. Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang dasyat, Tuhan. Kami bangga punya Engkau, Tuhan. Kau layak kami sembah. Kau layak kami puji, Tuhan Yesus. Mau kami mengalami-Mu, Yesus. Mau kami mendekat kepada hadirat-Mu, Tuhan. Itu kerinduan kami. Kami rindu menyembah-Mu. Kau layak kami sembah. Tuhan. Kau Yesus yang ajaib. Kau Yesus yang ajaib. Kami bangga punya Engkau, Tuhan. Kami bersyukur. Kau lah pengharapan kami. Kau lah kekuatan kami. Hanya kau, Yesus. Terima kasih. Angkat suaramu. Ucapkan terima kasih, Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami rasakan pertolongan-Mu, Tuhan. Yang begitu ajaib, Yesus. Kaulah damai hatiku, Tuhan. Terima kasih sembah dia. Terima kasih. Berikan sembah yang terbaik. Angkat pujian bagi dia. Hanya Yesus, kau yang terbaik. Yesus, kau segalanya dalam hidup kami, Tuhan. Kau Tuhan yang besar. Kau Tuhan yang ajaib. Kau Tuhan yang luar biasa, Tuhan. Hanya kau, Yesus. Terima kasih. Kami percaya. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin, Tuhan. Kami percaya. Kau Bapak yang setia, Tuhan. Tak pernah kau tinggalkan kami. Terus pegang tangan kami, Tuhan. Kami percaya dalam hadirat-Mu. Kami dimulihkan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terus urapi hidup kami. Urapi kami dengan roh kudus-Mu, Tuhan. Sehingga kami kuat di dalam Engkau. Berjalan bersama dengan Engkau. Kami akan kuat menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mempunyai Tuhan Yesus yang besar. Tuhan yang ajaib. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Kau yang berjanji. Kau yang berjanji. Setia pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan pernah menyerahkan apapun. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Imanik ujian ini dengan sekenap hati katakan. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Ku bersepakat. Percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini kami Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan menaruh haram dan doa. Kami berdoa akan pertolongan Tuhan yang begitu ajaib. Kami belajar untuk tidak mengeluh. Tetap percaya dengan iman. Dan pada waktunya Tuhan akan menolong kami. Kami menyerahkan pergumulan hidup kami Tuhan. Kami berserah. Kami percaya pertolongan-Mu tepat waktu Tuhan. Ku akan memberikan kelegaan dan jawaban bagi setiap umatnya yang percaya. Kami percaya pertolongan-Mu ajaib dalam hidup kami. Kami imani pujian ini Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Iman ku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Kami terima sekarang. Kami terima Tuhan. Ku terima sekarang. Kemenangan darimu. Oh, kami terima Tuhan. Kemenangan darimu. Kami terima jawaban. Kami terima mujizat. Tuhan. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Kemenang darimu. Inang darimu. Kemenang darimu. Terima kasih Tuhan, buat pertolonganmu, buat kasihmu, kami bersyukur, kau Bapak yang baik Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, apapun kondisi kami saat ini Tuhan, baik kami mengalami sakit penyakit, pergumulan yang begitu berat Tuhan, ekonomi, pekerjaan, tapi kami percaya rancanganmu yang terbaik dalam hidup kami. Karena firmanmu ya dan amin, kami yakin janjimu ya dan amin tepat waktu kau menolong hidup kami Tuhan, kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan engkau, engkau yang beracara dalam kehidupan kami, dan kami dimenangkan oleh kuasa namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam ibadah doa pagi ini, dimanapun Anda berada, biarlah hadirat Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Dan kalau saudara diberkati melalui doa pagi ini, baik melalui pujian, penggalian firman, karena kita terus membahas kitab atau Injil Yohanes, saudara bisa beritahu teman-temanmu, supaya mereka juga bisa bergabung setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 pagi dan hari Sabtu jam 6 pagi. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Yesus Juru Selamat Dunia. Mari kita baca Yohanes 4 ayat 39 sampai 42 yang berkata demikian. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telahku perbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka dan ia pun tinggal di situ dua hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar Juru Selamat Dunia. Haleluya. Saudara, wanita ini bersaksi kepada orang-orang. Dan orang-orang kemudian datang kepada Yesus. Saudara, Tuhan mau agar kita juga menjadi saksinya. Walaupun saudara belum tahu terlalu banyak ayat Alkitab. Ceritakan tentang kuasa Tuhan yang mengubah hidup saudara menjadi baru. Sebelum saudara percaya bagaimana kacau hidupmu, kotor hidupmu. Lalu peristiwanya gimana saudara ketemu Yesus. Lalu setelah itu perubahan apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu yang akan membuat orang-orang datang kepada Yesus. Sebetulnya wanita Samaria ini bukan orang potensial lah untuk menjadi saksi Kristus. Ini wanita nakal lah istilahnya. Tapi Tuhan bisa pakai siapa saja. Karena yang penting perubahan hidup di dalam diri orang tersebut. Murid-murid Tuhan juga kebanyakan nelayan biasa. Bukan orang terpelajar. Tapi Tuhan bisa pakai untuk menjadi alat yang dasyat. Bahkan Simon Petrus berkotbah pada dari Pentecostal. Tiga ribu orang bertobat di Baptis. Kerenja mula-mula lahir. Ini kan karena Tuhan pakai orang sederhana. Makanya di Alkitab dikatakan ingatlah ketika pertama kali kamu dipanggil oleh Tuhan. Tidak banyak yang pintar, yang hebat, yang kaya. Tetapi apa yang bodoh bagi manusia. Dipakai oleh Tuhan untuk mempermalukan orang yang berhikmat. Saudara biar engkau berkata hidupku kiranya dipakai untuk menjadi alat kemuliaan. Nah setelah orang-orang mengenal Yesus melalui kesaksian wanita Samaria ini. Maka kemudian orang Samaria itu mengundang Yesus dan juga para muridnya tentunya. Untuk tinggal dua hari bersama dengan mereka. Ini pelayanan hospitality saudara. Memberikan tempat tidur, mengajak makan, minum, ngobrol. Berbincang-bincang berarti mereka harus keluar biaya, mengorbankan waktu. Tapi mereka mendapatkan berkat rohani dengan pembicaraan dengan Yesus. Saya mau bilang kalau saudara ingin dapat berkat rohani. Saudara juga bisa menjadi orang yang rela berkorban terlibat dalam pelayanan hospitality. Misalnya kalau ada hamba Tuhan yang datang, saudara bisa ajak dia makan. Berapa sih harga sepiring nasi? Tidak terlalu mahal lah. Tapi saudara ngobrol sama dia. Minta petunjuknya, minta didoakan. Oh berkat rohani luar biasa. Ingat berkat itu jangan hanya diukur jasmani. Tapi ada berkat rohani yang luar biasa. Aku akan terima pahala dari Tuhan. Orang yang memberikan secangkir air sejuk saja. Kata Yesus yang datang dalam namaku. Tidak akan kehilangan upahnya. Secangkir air saja dapat berkat. Apalagi jus jeruk dan sebagainya. Nasi goreng, ayam goreng. Ya dapat berkat lah. Nah saya juga melihat ada orang yang karena hatinya tergerak. Dia bisa membiayai orang lain untuk ketemu Yesus. Menantu saya mengelola sebuah pertemuan namanya Generous City Path. Asalnya dari Amerika. Jadi orang-orang itu diundang oleh teman-temannya. Biasanya di hotel yang bagus. Diajak makan. Nginep sehari bahkan. Untuk belajar bagaimana kita mengalami sukacita. Sukacita karena kita bisa berbagi, memberkati, memberi kepada orang lain. Dan orang-orang yang sudah ikut itu rasa diberkati Tuhan luar biasa. Karena mereka dapat firman, kesaksian, bisa sharing. Dan mereka bilang, saya mau ajak teman-teman saya. Saya mau traktir mereka. Ya beberapa pasang mempelai. Atau beberapa orang. Suami istri maksudnya. Untuk saya nanti traktir lah. Tinggal di hotel dan sebagainya. Adakan pertemuan semacam ini. Dan teman-temannya di jama Tuhan. Diberkati Tuhan. Lalu ngundang teman-teman yang lain. Ini pelayanan hospitality, generosity. Yang kemudian mempertemukan mereka dengan Yesus. Oh ini sesuatu yang luar biasa. Dan saudara saya melihat ada satu makna rohani yang indah. Ketika orang Samaria itu mengundang Yesus. Dan Yesus tinggal dua hari di sana. Karena apa? Mereka pertama dengar kesaksian wanita itu. Tapi mereka harus belajar lebih dalam. Akan firman Tuhan. Akan perkataan Yesus. Pengetahuan mereka akan kehendak Tuhan harus bertambah. Yang akhirnya membawa pada penyerahan diri mutlak kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara. Karena gak cukup kita hanya dengar kesaksian lalu selesai. Saudara mesti rindu. Termasuk seperti pagi hari ini. Kalau tiap hari engkau dengar firman. Engkau menyembah Tuhan. Baca Alkitab. Oh kita makin mengenal Tuhan. Makin mengenal Tuhan. Karena mengundang Yesus dua hari tinggal. Berarti ingin mengalami kedekatan dengan Tuhan. Dan Yesus itu pribadi yang luar biasa. Dan dalam kedekatan dengan Tuhan. Mereka sampai pada penyerahan diri dan berkata. Yesus adalah juru selamat dunia. Karena Yesus adalah juru selamat yang bisa memutuskan. Hidup masa lampaumu yang penuh dosa ikatan. Perkara yang memalukan. Dan ketika engkau berjumpa dengan Yesus. Tuhan memberikan masa depan yang baru dalam hidup saudara. Dia adalah juru selamat. Bukan cuma guru selamat. Di dunia banyak guru selamat. Nih kalau mau selamat caranya gini, gini, gini. Tapi terserah kamu bisa jalan ini atau tidak. Beda antara guru tulis dan juru tulis. Kalau guru tulis. Dia ngajari kita menulis. Dia tulis di papan. Ini Budi. Ini Bapak Budi. Dia nulis satu kalimat. Kita disuruh kerjakan. Kerjakan ya. Satu buku. Kita dikerjain saudara. Tapi kalau juru tulis kita bilang. Tulis surat. Intinya ini. Kamu yang ngerjakan. Nah itu namanya juru tulis kita. Apa bedanya guru masak dan juru masak? Guru masak mengajar bagaimana caranya kita masak. Tapi kemudian siapa yang disuruh masak? Ya kita saudara. Tapi kalau guru masak. Koki. Juru masak koki. Berarti dia yang memasakkan untuk kita. Dan kita tinggal menikmatinya saja. Yesus itu bukan cuma guru selamat. Kalau mau masuk surga. Gini begitu caranya. Jauhi larangannya. Taati perintahnya. Tapi terserah kamu. Dia yang mengerjakan keselamatan bagi kita. Dengan cara rela mati di kayu salib. Untuk menanggung dosa kita. Tugas kita apa? Hanya percaya kepada dia. Ketika kita percaya. Membuka hati kepada dia. Keselamatan Tuhan berikan kepada kita semua. Dia bukan hanya juru selamat orang Kristen. Dia juru selamat dunia. Artinya siapapun yang mendengar berita Injil. Semua bisa diselamatkan. Karena itu saudara. Biarlah kau makin mengenal Yesus. Dan menyerahkan dirimu kepada Yesus. Karena dia sang juru selamat dunia. Dan biar hidup kita juga dipakai. Menjadi alat kemuliaan Tuhan. Menjadi saksinya. Agar semua orang berjumpa. Dengan sang juru selamat dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari tulis bersama saya sekarang. Yesus juru selamat dunia. Haleluya. Katakan bersama. Dua, tiga. Yesus juru selamat dunia. Mari kita berdoa bersama. Bapak terima kasih untuk kebenaran firmanmu. Biarlah kami makin mengenal engkau. Bukan hanya sebagai nabi. Sebagai rasul. Sebagai manusia. Pengajar agama yang baik. Tapi sebagai juru selamat dunia. Yang menyediakan keselamatan. Bagi setiap orang yang percaya. Dan jadikan kami saksimu. Yang makin mengenal engkau. Dan rela berkorban. Mengundang teman-teman yang lain. Untuk mereka juga bisa bersama-sama mengenal Yesus Kristus. Kalau kami mengundang orang. Duduk di meja makan. Lalu ada seorang teman kami. Atau diri kami yang bersaksi. Sampai orang itu bertobat. Apalah artinya mentraktir. Orang dengan sepiring nasi. Tapi jiwanya kemudian diselamatkan. Oh itu suka cita yang terbesar. Jadikan kami alatmu ya Tuhan. Supaya semua orang tahu. Yesus adalah juru selamat dunia. Berkatmu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita berdoa. Dengan doa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapak kami. Bapak kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami yang akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang empunya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti doa pagi bersama GBI Battle. Kami mengajak untuk Anda tekan tombol like. Dan share untuk dibagikan ke teman-teman lain. Agar mereka juga bisa diberkati. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan nyalakan loncengnya. Dan agar Anda bisa mengikuti setiap ibadah. Dan acara siraman rohani melalui channel ini. Jangan lupa klik tombol like.